Indah dan mempesona, hal itulah yang tergambar dari kebun bunga matahari di Kecamatan Mojoroto, Kota Gediri. 8.000 pohon bunga matahari memekar secara bersamaan di musim pancaroba seperti saat ini. Kebun bunga matahari ini berdiri di atas lahan pemerintah Kota Gediri yang selama ini terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Melihat kondisi itu, Ferry Silviana menggagas menanam bibit bunga matahari. Tak disangka gagasan istri wali Kota Gediri itu membuahkan hasil yang cantik. Ribuan bunga matahari bermekaran hingga menarik wisatawan untuk datang ke lokasi itu. Tanpa dipengut biaya, para penghujung dapat berfoto sepuasnya dengan latar belakang keindahan bunga matahari. Wisata ini terbilang cukup unik karena hanya ada di saat musim pancaroba saja. Hal itu mengikuti siklus kemekaran bunga matahari yang tidak bisa tumbuh di musim hujan maupun saat puncak kemarau. Ya karena di Nganjuk tidak ada dan disini bunganya bagus-bagus dan pohonnya sudah tinggi. Saya disini hanya untuk sekedar mengabadikan foto-foto dan selfie. Dan disini tidak ada tarifnya. Di daerah situ juga kebetulan memang area kawasan wisata kan ada gua selomang leng, seperti itu. Nah terus saya muncul ide untuk bagaimana kalau itu dibikin kebun bunga matahari gitu. Nah ternyata Alhamdulillah waktu itu respon masyarakat itu luar biasa. Terus juga dari awal memang saya mengajak warga, terus kelompok komunitas itu untuk menanam bersama di awal-awal gitu. Jadi memang menarik banyak sekali perhatian warga masyarakat dan Alhamdulillah sampai sekarang kebun bunga matahari itu tetap eksis gitu. Dalam sehari sedikitnya ada 50 wisatawan yang berkunjung ke kebun bunga matahari. Bukan hanya menarik wisatawan lokal kediri, namun sejumlah pengunjung dari luar daerah juga banyak yang tertarik bersuah foto di lokasi wisata musiman tersebut. Winantur Sukaja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Terima kasih.